Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel itu saya setelah setelah official channel Oke saya ucapkan banyak telepon kasih yang udah mampir ke channel saya ada subscribe semoga semuanya selalu dalam lupaan rezeki oleh Allah subhanahu ta'ala dan semua alat yang kirimkan bermanfaat Oke ini saya mau tes 8 on semoga bermanfaat ya yang yang belum senang belum terkirim harap bersabar semuanya diproses satu-satu hanya butuh waktu ya harap bersabar ya Oke bisa jelasin dulu cara kerjanya cara pasang lagi nya biar maksudnya karena ini multi 12 volt dan 24 volt oke di sini ada tertulis ya jadi terkirim PS murni ya pokoknya hanya ikutin yang tertarah di mesin maksudnya tertarah di mesin itu ininya ya Nah di sini ada tertulis Hai 24 volt min full chest ini artinya untuk dua aki yang kondisi aki full chest ya dua aki yang masih kondisi full chest ini bisa 12 volt tenaganya lebih kecil daripada yang ini dan ini untuk 12 volt min dan 24 volt sisa satu wakil terbaiknya di sini ya oke teman-teman ini di kiri artinya yang di tangan kiri jaring kiri di kanan berarti ya yang nyambung ke besi kanan ini sekelar itu berarti sekelar yang dipencet di seti kanan jadi seti kanan ada tiga kabel ya itu karena PS semurni kita masuk ke setelan ya setelan jadi setelannya 12 volt itu harus kenceng atas itu sedang ya pokoknya bahwa harus kenceng ya atas setelan langsung dengan tes 12 volt untuk pemesanan di Sopi khas 25 nggak usah sungguh-sungguh nunggu dilihat-lihat aja dilihat-lihat boleh sebelum membeli ataupun wa di deskripsi nanti ada pertanyaanya silakan oke ini 12 volt ya ini positif ini negatif terpakai yang 12 volt min satu waktu kita ini sekelar jadi sekelarnya nih dari aki positif ke ke ini ya ke tangkai ketar poting tes 12 volt ini ini eh 8 on ya cek dulu kalau misalnya bener 8 on setel 8 on tuh oke biar nggak salah ambil alatnya oke nah kita setel kenceng bawah ini terakhirnya 200 lumayan kuat ya ini khusus 12 volt-an pokoknya kalau 12 volt-an untuk platina ini cocoknya ya untuk ikan-ikan gabus kan lelepun kuat eh untuk ikan nila kurang kuat ya kalau mau ikan nila 12 volt-an pakai yang model elektrik nah itu elektrik khusus 12 volt-an ini juga ada stok ya 1 2 3 semua udah menunggu dikirim masih di 20 volt-an ini sepulnya kisaran 2 milian ya nepet tapi jangan nempel ya kita jauh-jauh kan kalau jauh berarti setelahnya agak kendor ya karena nanti nggak kuat ketar maka saya sarankan 2 milian setelan bawah kencang tuh di 200-500 ini nyala ya di seribu nyala ya tapi tenagunya sedang ya 25% ya jadi ini dia enggak terlalu drop nanti kalau masuk ke air ya jangan khawatir ini kita mau tes 24 volt geser akinya tambahin satu waktu baru nah ini positif satu akhirnya sambungan dengan lagi negatif satunya jadi nambah 24 volt tetap 10 ampere ya positif nah ini tadi yang 12 volt-an khusus 12 volt-an ini kita coba kuatnya tapi kalau untuk 12 volt-an pakai 24 volt ini setelahnya harus kendor dulu ya Hai tunis ribu nyaman tetap ya tapi saya sarankan Oh enak pilihkan dulu nah ini saya bilang jika 24 full chest masuk di 12 volt latinanya yang apinya besar dia harus setelahnya kendor ya harus disesuaikan nah kalau mau 24 volt-an di 12 volt nanti tunggu 24 volt-an udah drop ya satu jam lebih lah ya satu jaman ya ini 24 volt khusus 24 volt-an kita kencangin lagi ini tadi kan ada kendorinnya kencangin lagi Oke kita setel di 24 volt full chest ya lalu dua aki ya tunggu satu jaman baru bisa pindahkan ke 12 volt-an tapi tetep 24 volt loh ini 200nya full ya temen dan khawatir karena ini hanya dua kapasitor ya seharusnya kalau 24 volt itu minimal tiga kapasitor tapi tapi ini paket yang dua kapasitor itu nanti untuk tambahkan lebih seribu ya setiap langsung hajar tegangan tingginya dikencangin dia semakin tinggi teman-teman kita kencangin atas lagi nah saya bilang ini platinanya apinya besar ya itu kenapa karena ini dua kapasitor ya jadi ini terbatas di kemampuan tegangannya ya jadi nggak bisa kencang banget tapi ini tetep kuat maksud saya kalau anda mau lebih kuat lagi lebih stabil lagi ininya ya nanti tambahkan satu kapasitor lagi saya kasih contohnya nah seperti ini masih saya tambahkan 10 mikrofarad lagi kapasitornya jadi tiga ya atau 40 mikrofarad jadi empat itu nanti 24 voltnya dia lebih stabil dikasih tegangan tinggi seperti ini ada kotoran di mata Widya ya solusinya haluskan menggunakan kikir Widya ya ini aja nggak usah nyari betul-betul banget ya di tes 500 kaya ini kita masih bila sekarang lagi ya ini tambahin satu kapasitor solusinya ya kalau ditambahkan satu kapasitor tenaganya bisa naik lagi karena setelahnya bisa dikencangin lagi tapi kalau dicabut sesuai mesin ini maka anda itu 24 voltnya terbatas di tegangan yang sedeng ya maupun tinggi tapi jika ada meluksi satu lagi tambahkan setelah mikrofarad lagi di sini ya ini seribu-seribu kencangin aja nih kalau atas kencang bawah seribunya dimaksakan ya dipaksain platinanya apinya kasar tegangannya tinggi kita tambahkan satu lagi tes ya biar anda paham nanti jadi gak ada lebih bingung ya jadi sesuai mesin itu terbatas ya kalau pakai kondensor tenaganya irit api juga irit ya nah tambahkan satu kapasitor dia apinya lebih hilang ya seribunya pun dimampil semangat saja seribunya yang terkirim dua kapasitor silahkan tambahkan satu kapasitor lagi jadi 30 berharap untuk 24 fotonya yang lebih jauh ini seribu yang lebih jauh tapi 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 yang jauh yang jauh dia keredam sama kapasitor ini karena apa karena yaitu dia penyalurannya ya jadi kalau pakai kapasitor berus kenapa karena tenaga spool itu berburu full out terkeluar kalau pakai kondensor gak bakalan sanggup mengaketkan segini ya dia akan bakar merah akan bakar karena ini kan panas platina ya platinanya ini spesial tegangan tinggi ya widia seperti ini ini panjangnya 2 sentian cukup diadu jika Anda pakai ini hanya sekedar ruby bisa 1 bulan lebih gak habis ya tuh serius kita juga dapet satu ya efeknya akan berbeda nah akhirnya besar lalu lebih stabil tuh nah lahan yang besar ya ya besar akhir nah seperti itu ya tambahkan ini kita tambahkan lagi misalnya ini tambahkan lagi 10 mikrofaret lagi 15 mikrofaret lagi ini 15 mikro ya tuh ada nemu saya propositor ini nah ini 15 mikrofaret gak masalah nih ya gak apa-apa kita tes ya ini tadi 10 mikro ini 15 ya efeknya seperti apa kita lihat ya jadi biar Anda tahu tapi jika Anda semakin banyak kapasitor ini nanti tenaganya semakin tinggi terus pemakaian lagi dia akan sepih boros ya karena tenaganya itu full luarnya yang tertahan itu yang belum pakai kapasitor lebih boros yang betul itu sesuai dengan output yang dihasilkan kalau misalnya pakai konvensor dia lebih irit dijamin ya tapi tenaganya akan turun karena outputnya tidak tersalurkan ya tidak tersalurkan tenaganya ini suaranya hilang suaranya tidak ada sama sekali suaranya hilang apinya hilang kalau seperti ini nanti bisa sekali tentang lagi suaranya pencet waktinanya pun aman tidak panas tidak terjakan tidak merah jadi kalau tentunya merah pencet itu terjakan pencet 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 setelan genceng nanti dia tertahan di platina tidak tersalurkan jadi suaranya yang terjadi pencet apinya hilang standar jadi terjan disini jadi semua yang terkirim gunung yang terkirim 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 lebih mantep ini mantep ya tapi kalau ada seperti ini ini kalau PVC buruk karena kepingin tinggi kalau ini seperti ini otomatis aktif 24 juga maksimal 3 jam 4 jam ya kita tes du panas 200 200 200 200 500 panas teman-teman oke ya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati